Oke guys, ini di jantung kota Boston ya Kalau Anda lihat itu, di sebelah kanan dan kiri mereka ya Gedung-gedung, eh kenapa itu? Kok mau dipotong itu guys? Gila Kuncinya hilang kali Rantainya dipotong Nikmati jalan-jalan JJV Di jantung kota Boston ya guys Itu ada turis-turis banyak juga tuh guys Oh tuh Waduh ini masuk terowongan lagi Hahaha Jump into the car on a Friday night I wanna drive with you Looking for a bar in the nearest town I've never seen a sky so blue We don't have a plan and the night is young It doesn't matter what we do Ain't nobody like Ain't nobody like You look so beautiful And I'm so lucky to be yours And you're taking me high Ain't nobody like you I'm not coming down Ain't nobody like you I could go a thousand miles As long as I'm with you Yeah, you're taking me high Ain't nobody Ain't nobody like you So lucky to be yours Okay guys, ini deket pelabuhan itu ada apartemen yang burusan saja saya bilang tadi Ini ada apartemennya disini menghadap ke laut ya guys ya Ke pelabuhan Wow, enak sekali nih guys Udaranya gak terlalu panas Apa ya, nice and breeze gitu ya Apa ya, sejuk gitu loh guys Nah ini Wow, ini apa ini Cycle Studio Mereka mau bikin Apa Kayak fitness Mungkin gratis kali guys Kalau ditaruh di luar Mereka pakai mobil itu Axl Terus Mereka turunkan Mereka mungkin Kasih Apa Promosi atau apa Aduh no guys Oke Saya akan Menyusuri Daerah disini Itu kalau anda lihat Disana itu Apa itu Ada loading Dari kapal gitu Gak tau kapal ikan Apa-apa saya gak tau Kurang tau Just Ada kapal disitu Terus dia Loading Masuk ke situ guys Ke Kedok situ Nah situ Itu Pusat kota Boston ya guys Nice Duduk-duduk disini Sama Mbak Intan Asik kali ya Jangan Mbak Sari terus guys Aku kemarin dikomplain Sama Mbak Intan Oh Martin aku dong Aku nama aku Mbak Fitri Katanya gitu Oh yaudah Ya gimana guys Nama orang Indonesia kan banyak sekali Yang Nama yang cantik-cantik Fitri Terus Wulandari Terus apa lagi guys Dia Dewi Oke guys Saya gak ngomongin Dewi Fitri atau Sari Tapi saya mau ngomongin ini guys Tuh kan Wuh Beautiful Isn't it Nice man Look at that Wuh Beautiful Beautiful Wah Ini Ada yang bawa guguk nih Jadi kalau punya apartemen disini Keren ya Sore-sore Bisa lari-lari guys Jogging disini Tuh Apartemennya disitu guys Pas di pinggir Pelabuhan Tuh guys Keren ya Oke Crossing the harbor East Boston Jadi Boston bagian timur Oh selama 118 tahun Ferries connected East Boston to Boston Downtown Waterfront Selama 118 tahun Kapal ferry dihubungkan dengan East Boston Sampai ke Downtown guys Menggunakan Jadi alat transportasi Semacam Untuk mungkin kirim-kirim barang dagang Kalau dulu kan Mungkin dengan Apa Kalau sekarang maksud saya Itu dengan mobil Ada jalan raya Mungkin zaman waktu itu Pakai ferry Lebih Lebih cepat gitu ya Karena langsung Gak ada hambatan Itu laut Kanan I beg you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you And that we're good the way we are But I don't know that much about you What things you like and what you don't It's not that long Since I make you for the first time You know we should work it out You know we should work it out Oke guys Ini udah masuk di Newbury West Newbury kayaknya Nanti mau menuju ke Port Mouth Selain itu saya akan ketemu Dengan mas Andri Indonesia disana Anda tau ya Youtuber yang Di Amerika juga Itu ada tulisnya tadi Entering Newbury Port Nah itu tinggal 20 miles lagi Port Mouth NH Oke guys Aku ini udah di Port Mouth Jadi Apa ya Aku katanya Wah ini teman-teman bagus ya guys ya Keren nih guys Buat cewek yang suka sama Sama apa namanya Bunga-bunga tuh Iha Kalian pasti gemes Om Martin gitu pasti ya Sampai yang pengen Tuh kan Bunga-bunganya bagus banget guys Ini di deket pelabuhan disana guys Aku katanya mau ketemu sama mas Andri Iya sini guys Sebentar ntar cari dulu ya Oh itu kayaknya itu 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 mas Andri kan Itu kayaknya mas Andri guys Nah itu guys Nah itu guys Kas mas Andri guys Mas Andri Waduh Long time to see Oke ini mas Maxi ya Halo Oke Maxi apa kabar Apa kabar Waduh Perjalanan jauh ya Jauh banget Oke oke Dari mana Dari Dari Key West loh startnya pak Dari Florida Key West Wow Jadi yang paling ujung Sekarang hampir Ujungnya yang paling tinggal East Coast ya East Coast Oke 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 Wah Oke guys ini mereka berdua ini Lagi perjalanan dari Key West Florida Sampai naik ke atas Ke New York terus Ini sekarang ada di Port Mouth Iya di New Hampshire ya Oke Satu jam lagi udah Udah main pak Oh ya Iya udah deket dengan Port Mouth Oh Berapa jam Satu jam lagi ya Nice nice Disini pemandangannya bagus mas Aku liat tuh Taman-tamannya keren tuh kan Tuh Wah ada Mbak Sari guys Tuh guys Mbak Sari sama Mbak Duti guys Kayaknya anak Mojokerto tuh guys Tuh kan Nih kan flower apa dia punya Wah beautiful ini Nice 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 Terus perjalanannya sampai berapa hari kira-kira mas Wah ntar ini kan Rencana mau nge-explore East Coast dulu Aha Kita akan Ajar dengan Naik Mobil biasa Jadi Kita tuh kadang Tidur di rest area pak Mobil itu Ah udah capek tidur juga Pakai mobil apa sedan Mobil sedan Oke Tapi ntar Kayaknya ada rencana untuk Wah ngikut-ngikut Om Martin Oh gitu Mau bikin camper van Iya dong Wah keren dong Waduh Aku ada temennya dong Iya 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 Harus Bagus-bagus ya Iya kayaknya Lebih efisien gitu loh Karena Kenapa saya bikin camper van Karena Misalkan nih kalau mau Traveling itu saya bisa save money Iya benar Save money and save energy Tenaganya bisa dihemat Misalkan aku capek nih driving Langsung aja minggir Udah tidur jebrak udah gampang gitu Enak tinggal buka Ini mas Maxi Mas Maxi aslinya dari mana mas Saya asli Medan Medan Horace Horace mah Eh orang Medan Horace kasih Horace dulu dong Horace mah Harap gue harus makan gabah Makan gabah Jangan makan gabah dong Makan Kentucky Fried Chicken Kentucky Fried Chicken Terutama Amerika Anak Medan Anak Medan Eh ngomong-ngomong channelnya apa Channelnya Nexi Mare Nexi Mare Ntar aku tulis ya guys ya Di bawah ya Ini youtuber juga guys Yang Keliling Amerika Sama dengan mas Andri Mereka punya jiwa petualang Mereka berdua ini Sama kayak Om Martin Om Martin kalau masih muda Kayak mereka Oh lebih jauh lagi pasti Maksudnya ke hati kamu guys Gitu loh Oke ini apa mas Andri Ini apa ini Port apa ini Pelabuhan Dagang ini kayaknya Ini pak Ini tuh Ada banyak pulau ternyata Oh iya Dari sana Ada pulau-pulau kecil Oh iya Betul-betul Disini tuh Cuman Kapal-kapal kecil Gak Gak Kalau yang agak gede itu malah sebelah sana Oh gitu ya Ini kalau malam Wah ini Kalau di Kali lebih dalam lagi Banyak Yang menarik ini sebenarnya ya Lautnya tuh kayak Apa ya Airnya itu tenang banget Kalau udah malam Oh really Ada yang main boat gak Apakah ski boat Enggak ya Tapi bisa Bisa naik Naik kapal Ferry Ferry Melihat Melihat ikan paus pak Oh iya Gede banget Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Jumpe gitu ya Jumpe Makan Makan ikan gitu pak Hehehe Awas Awas mas Andri Kok kembal Iwa paus Oh iya Sebis gitu Oh Percaya Ikan paus kan besar sekali Ikan paling gede Oke Ke sini kalau kita lihat ya Coba Sandri Ini Pohon Pohonnya ini Pohon-pohon Lama ini mas ya Gede-gede Gede mas ya Ini makanya Ini di daerah sini nih mas ya Ini kan peninggalan koloni Mas ya Cobaan koloni Jadi New England New England Ya betul-betul Sekarang pecah kan pak Iya 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 Betul-betul Iya Iya Loh tuh Mas Andri segitu aja Tuh Hahaha Umurnya 100 tahun mbak Gede mas Mungkin iya 100 tahun Hahaha Ngungkuli umurku Hahaha Aduh Vegetables atau potato Lalu ada di sini Mbak Apa pelayannya Mbak Berbagi segitu aja Jika Anda ingin membeli sisi Pelayannya Mbak Meli Ini anak ke Tanah Abang Salmon Oke Aku lagi membeli spageti Mas siapa Andri Gak tau Apa Apa Pertanyaan apa tadi Gak tau 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 Nah guys Ini datang Apa ada Rotinya ya Aku udah esok gak ngerti mbak Ini ada olives Ada Ada minyak zaitun Manyak zaitun Terus sama roti guys Roti Itu apa Gak garlic black Gak garlic black Apa Langsung aja Comot-comot Tuh Mas Andri lagi comot Iya Pak Enak-enak Gue Oh Pakai Pakai apa namanya Pisau gak bisa-bisa Gak bisa-bisa Keras Langsung kayak tangan lah ya mas Ya Aku ngerti Ong desa yang ini guys Ong desa terus nang Amerika Makan yang ini Sorry Sorry guys Gak bisa pak Bang ini pak Baik ya Abis Dihajar lah ya Kesewen Kesewen Pakai Pakai sendok sama itu Kesewen Nah oke guys Ini aku makan ini guys Apa Apa Kesepagetnya Tapi mungkin Cama dia Dibikin agak lebar gitu Mie-nya Dan ini Rabai ya Ya Ribai Apa Ribai Ribai Ini salmon Ini salmon Real salmon sama asparagus Terus itu mas Aku Sorkis Oh Sorkis ya Nice Sorkis Aduh Ngete ini Ini Seng dihentai ini Gak toko-kotkoi Selah adem gue Oke guys Diajar aja guys Ini Ini bolonyes ya Mantap Aku tadi minta Minta itu apa namanya Kecap Belum dikasih Tuh mantap Hajar ya guys Satu Dua Tiga Enak sekali Nah ini Mbak Cynthia Kasih Apa namanya Thank you Mantep Kasih kecap manis Aku Tak anggap aja Makan kayak Mie ayam di Jakarta Wah Om Martin Ini Gawat Ini Katanya Pemirsa Gimana guys Aku adanya Gini Terus gak neko-neko Pokoknya Makan istake model Gini lah Oke guys Ini padahal Ini fancy restaurant Ini guys Enak sekali Nanti kapan Kalau udah di Hutan Kita lagi camping Nanti aku Makan Gini ya guys Coba bikin sendiri ya guys Pasti enak Luar biasa Makan Gini ya Makan Oh yeah Makan Don't you know We're getting old For this game So why you keep Playing boy Walking around Like you're Some kind of Star Yeah You're talking sweet Pulling strings But I know There's always Something up your sleeve so I will listen to a word you speak anymore, oh no, cause you only bring me down but now I am gonna fly Hi, howdy-howdy, apa kabar semuanya di mana-mana berada, oke, terima kasih Anda udah mampir di channel saya di Martinare Indukaboy dan kali ini saya ada membelakangi maksud saya, membelakangi jembatan di mana jembatan ini bisa naik ya guys ya bisa ada seperti liftnya gitu bisa naik ke atas jika ada kapal yang terlalu tinggi maksudnya melebihi daripada ketinggian jembatan ini maka dia bisa naik ke atas dan ini jembatan adalah jembatan sudah cukup lama juga gitu ya dan kali ini jika saya beruntung saya akan bisa melihat nantinya ada kapal yang mungkin lewat nanti bisa naik kita saksikan ya guys ya oke, jangan lupa di like, subscribe dan yang terpenting di share ke teman-teman ya guys ya biar saya bisa bikin video-video terbaru dan makin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat daripada video ini karena saya sering berbagi juga knowledge yang mungkin tidak ada di Indonesia saya bagikan kepada Anda, oke, ciao and hasta luego dan kalau Anda lihat ini disini apa namanya ada jembatan yang menarik ini yang menarik perhatian saya sungguh luar biasa ini bahwa ini jembatan ini boleh dilewati baik pejalan kaki dan mobil tapi dalam satu hari jembatan ini bisa naik guys ya bisa ngangkat gitu kalau misalkan ada kapal yang mau lewat disini karena ini kan pendek jadi jembatannya tidak terlalu tinggi maka dibikinlah satu kayak lift gitu ya nah itu yang di tengah itu untuk dia bisa ngangkat ke atas guys ya ya menarik sekali ya kemarin saya sama Mas Andri disini juga tapi saya mau ulangi lagi pada hari ini karena cuacanya cukup enak untuk dinikmati tidak terlalu panas gitu ya ini hawanya sejuk guys disini guys sekitar mungkin 22 derajat celcius gitu ya itu ada yak ada kapal yak disitu dan disana juga diseberang kalau Anda lihat dan itu ada Mas Suli Stio lagi belajar guys kayaknya dia lagi ngerjain sesuatu ya ini bisa 4-5 kali dalam sehari guys naik ya guys ya naik turun ya luar biasa wuuu tinggi sekali tuh guys untuk mengangkat jembatan ini agar bisa naik guys ya wah itu guys keren ya lautnya disitu wih kok ada apa ya kok mungkin ada kapal barusan lewat guys wah itu apa kayak airnya itu dari dalam itu ini sekali guys mungkin dalam sekali nih guys di dalam itu dalam sekali karena kayak meluap-luap gitu airnya itu dari dalam itu guys mungkin dalam ini guys lumayan lah wuuu gede sekali ya tuh tuh keren ya wuuu lihat tuh guys sampai ke atas guys wuuu rantainya aja gede hahaha rantainya aja gede guys itu guys itu mungkin segede paha aku kali rantainya ini itu ada operatornya di atas tuh jadi kalau ada kapal mau lewat ya sudah mungkin dikasih perhatian pedestrian pedestrian stop when it's red gitu ya gak boleh ini apa namanya tidak boleh lewat mungkin aku gak tau atau sampai disini saja atau gimana mungkin ya kayaknya ini disini suruh berhenti disini guys jadi kalau dia merah kita harus berhenti disini mungkin mungkin hanya di tengah-tengah situ terus naik set gitu terus baru gitu ya karena kalau aku lihat itu ya ini operatornya disini kan gak mungkin naik tuh operatornya operatornya tetap disini berarti yang diangkat naik itu yang disana guys yang itu yang disana guys nah tuh ya kan coba kita dekati ya guys ya sambil menuju kesana guys ya ini kita lihat bagus sekali ya guys ya oh iya guys bener berarti ini yang naik guys yang kondisi yang ada seni dan ya iya 5 kali per hari ya iya terima kasih ya guys bener berarti di bagian ini guys ya di bagian sini yang dia naik karena ini ada dia kalau nalai itu yang itu ada dia punya apa tampar apa besi yaitu kekadaan tuh keren ya Huh nice Oh ada bapak itu ngapain tuh Oh tuh naik tuh disuruh mundur aku kas aku disuruh mundur katanya ini ada kapal ada kapal kita lihat guys kita tunggu ya ok disuruh mundur aku kas over here okay go dong hai 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 nah tiga sini ke aku kebetulan pas ada ini mau dinaikkan tugas kita lihat sama-sama ya guys ya Nah uh keren was kebetulan gas itu ada mobil mobil di sana mobilnya berhenti ya guys ya Nah itu coba lihat ada kapal yang lewat enggak tahu kapal segedi apa sih 3 lewat ya Oh itu dia guys I see tugas Nah tuh kita berhenti di sini ya tuh laki berarti kita guys ya hehehe hehehe tuh stop kita boleh lihat tapi nggak boleh maju ke sana ya guys ya tadi bapaknya bilang wuuh wah persiapannya gitu ya guys nggak boleh cepet-cepet ya di 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 cek beneran guys tuh orangnya itu bapaknya petugas tadi turun dari situ dari atas itu terus turun ke sana kita dia ngecek nah tuh udah ketutup semua gas dua-duanya guys Wow Hai memang ada kapal ya gede mana kapalnya apa udah disitu ya kapalnya kita tunggu ya guys Wow Oh gas itu lagu gas dia turun gas Oh itu itu naik tuh gas tu naik naik gas ya ya lihat gas wah hahaha jalannya naik gas ya wuuh oh ada kapal lewat itu loh gas ya Tuhan kapalnya itu gas coba lihat gas nanti lihat lihat gas itu naik gas tu naik gas wuuh lu bisa lihat ya wuuh wuuh kapal samperk gitu hehehe memberhentikan sekian banyak gas dia tuh gas wuuh 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 itu turun gas turun test tuh lihat nggak gas nah tuh turun hahaha tuh rantainya juga gas nah rantainya segede gitu tuh rantainya naik tuh gede kali rantainya guys wuuh 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 hampir rata hampir rata satu dua mu belom gas belum belom wuuh udah men test men wuuh wuuh nah itu guys sudah dibuka guys alright tuh udah dibuka kita udah boleh jalan guys mantap tuh mobil-mobil disana mulai jalan guys tuh pas kebetulan ada ini ya ada apa kapal yang lewat jadi kita bisa tahu ya karena semalem sewaktu sama Mas Andri sama Maxi enggak enggak ini enggak ada kapal yang lewat gitu nah itu udah dibuka guys mereka mulai jalan guys mobilnya wuuu finally hehehe ya oke guys jika anda saksikan sebenarnya itu di pelabuhan disitu itu itu sejak 16 something gitu ya tahun 1630 berapa gitu itu menjadi apa mondar-mandirnya kapal dagang untuk disini gitu ya dan kalau kita lihat disini ada banyak gedung-gedung koloni peninggalan koloni ya guys ya dan ini menjadi bukti sejarah di kota kecil ini namanya Fort Mouth ya itu kalau kita lihat coba lihat itu gedungnya persis ya guys ya kayak bangunan model-model di Inggris ya emang karena mereka pernah disini gas gitu pernah disini seperti kayak di Indonesia kan juga gitu ya bangunan-bangunan Belanda itu ya yang sudah tua itu mereka lestarikan gas kalau di kalau disini tengah tahu di di mana namanya di Indonesia apakah tetap dilestarikan atau malah di jebol dibikin mall guys hahaha kalau disini tetap boleh dibikin mall tapi bangunannya tidak boleh dibongkar gas gitu biarin aja ya mau dimodel kayak apa dalamnya is oke yang penting luarnya itu kelihatan bahwa itu masih bangunan asli gitu loh nah tuh kan gas keren kan huh coba aku mau ajak ke sana sekarang ada banyak yang dibikin seperti restoran-restoran kayak gitu tuh kan gas ya atapnya modelnya kayak gitu kan bangunan-bangunan Inggris ya hai 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 selamat menikmati sub indo by broth3rmax